Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita agak serius Dengan busana yang sedikit rapi Karena hari ini kita mau Review sebuah aplikasi Karya anak bangsa Yang mungkin bisa Membantu kalian Sedikit Atau lebih Ingatlah dengan Pencipta kalian yaitu Aplikasi apa tersebut Apakah aplikasi tersebut Yakni Aplikasi Al-Quran Indonesia Jadi Aplikasi ini memang disengaja dibuat Untuk memudahkan kita Dalam Gimana ya Semacam Al-Quran portable Jadi dimana kalian bisa membaca Al-Quran Tanpa mengenal waktu Tanpa mengenal tempat Dan dimanapun kalian bisa Dengan menggunakan gadget kalian Jadi Aplikasi Aplikasinya seperti apa Kita langsung review Di video kali ini Ya Oke Aplikasinya seperti ini Al-Quran Indonesia Jadi kalian bisa download di App Store atau Play Store Ya Jadi Al-Quran Indonesia Kalian ketik aja Al-Quran Indonesia Logonya seperti ini Warna hijau Eh Warna hijau seperti ini Jadi kalau kalian buka Nanti tampilannya seperti ini Ya sama ya Nanti kita akan tunculkan lagi Di sebelah kanan ini Jadi Aplikasinya seperti ini Sebelum kita Baca Jadi kita akan Eee Kenali dulu Aplikasinya interface User interface nya Seperti apa Nanti seperti ini Kita masuk ke pengaturan dulu ya Jadi di Eee Sebelum kalian membaca Langkah baiknya Kalian masuk ke pengaturan dulu Karena Di aplikasi ini Nanti kalian akan Di Eee Tunjukkan Cara bacanya Artinya seperti apa Dan Arab nya seperti apa Nanti Di Lewat pengaturan ini Jadi Eee Jenis Dan Eee Keunggulannya juga Disini kalian juga ada Morotalnya Jadi Kalau kalian Klik Download Morotal Jadi Itu nanti akan Eee Ada Morotalnya Dan kalian bisa Dengarkan secara MP3 Atau format Dengan format MP3 Jadi seperti itu Eee Jadi penulisan Arabiknya Indo Park Asia Ukuran font nya Arabik itu berapa Nanti kita bisa atur disini Kalau kalian Eee Pengen ukuran yang lebih besar Pilih aja Sesuai dengan kalian Di ukuran sini Jadi terus Tajwit berwarna Nah Di aplikasi ini juga ada Tajwit nya Jadi Eee Kalau kalian Eee Apa ya Takut Salah membacanya Kalian bisa aktifkan Tajwit berwarna ini Dan disini juga sudah dijelaskan Bahwa Itgombi guna Itu seperti Cara bacanya Seperti apa Itgombila guna Seperti apa Guna itu Seperti apa Itgombislen Atau Itgombimi Itu seperti apa Ada ikhlab itu Seperti apa Ikhva itu Juga seperti apa Itu nanti bisa kalian aktifkan Disini Ya Jadi ini nanti akan muncul Di tampilan Al-Quran nya Jika kalian aktifkan Kalau tidak diaktifkan Yoo Tajwit ini juga tidak akan Muncul Tapi untuk memudahkan Bagi kita pemula Ataupun bagi kita yang Mungkin belum menguasai Teknik cara baca Al-Quran Mending ini Dinyalakan Jadi Terus Nomor ayat Arabik Itu nanti Nomor ayatnya Akan tertumpul Dimunculkan atau tidak Kalian bisa klik Ini Kalau muncul ya tinggal ini Aktifkan Latin Nah ini Aktifkan Latin Jika kita aktifkan Latin Maka Latin Cara baca Latin Baca Indonesia Itu nanti Akan muncul Ini memudahkan Untuk kita Yang mungkin Cara baca Al-Quran nya Masih Kurang lancar Ataupun kurang Mungkin Masih belajar Ini bisa diaktifkan Terus Aktifkan terjemahan Nah ini Keunggulannya Jadi Seperti halnya Kalian PDKT Dengan seorang wanita Kalau kalian Tidak kenal Dekat Ya paling Relationship kalian Ya biasa-biasa aja Tapi kalau Kalian bisa mengenal Lebih dalam Sama halnya Ayat-ayat Al-Quran Kalau kalian tahu Artinya Cara bacanya Tahu Pasti kalian Juga bisa mengamalkannya Mungkin ya Jadi seperti itu Jadi Penerjemahan Pilihan ini Ada dari Kemenak RI Jadi ada Tafsir Al-Jalali Jalala Lain Ini Tapi saya pakai Kemenak RI Karena yang universal Untuk mudah dimengerti Dengan kita Nah ini ada Pilihan Kori Murotal Murotal Murotalnya jadi Yang membaca Jadi kalian bisa Nah ini Ada Mishari Rosit Hani Ar-Rivai Faris Abad Mahmud Qalil Qalil Al-Wishari Mahir Al-Muqayli Dan Sad Al-Hamdi Wah sulit-sulit Pokoknya Seperti ini Kalian bisa Pilih Yang baca Murotalnya Jadi seperti itu Terus Tema Aplikasi Ya disini Kalau kalian Bacanya dalam Kondisi malam Saat Gelap Jadi karena Untuk tidak merusak mata sih Tapi kalau kalian Pengen Mengikuti Perangkat Biasanya kan Sekarang ada Perangkat Android atau iOS yang Jam sekian Nanti akan berubah Menjadi tema malam Ataupun Jam sekian Menjadi tema terang Itu nanti Ini Bisa kalian mengikuti Perangkat Tapi kalau saya Lebih serah Sekuai yang Like sih Ataupun yang terang Jadi seperti itu Aplikasinya Terus Disini juga Tertera menu Jadwal sholat Jadi kalian yang Mungkin Sedikit lalai Ataupun lupa Dengan jadwal sholat Kalian bisa aktifkan Dan disini juga ada Alarmnya Jadi setiap kalian Aktifkan Alarmnya ini Suara atau perangkat Hanya notifikasi Tanpa suara Jika kalian Klik suara Nah Ketika waktu imsa Ketika waktu subuh Itu akan muncul Suara asin Atau notifikasi Dari Aplikasi ini Ya Jadi seandainya Kita Yang paling Sulit bangun Subuh Ya Jadi Suara notifikasi Perangkat Nah disini Nanti kalian Setiap subuh Pukul 4.19 Nanti kalian Akan dibangunkan Dengan suara Asin Dari aplikasi Ini Dan Ini juga Otomatis Jadi seandainya Bulan 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 Ramadhan Itu Biasanya kan Agak Agak Apa ya Agak Cepetan lah Agak duluan Waktu subuh Ini nanti juga akan Otomatis berubah Tidak Tidak Stuck di jam sekian Ya Jadi kalian bisa aktifkan Disini Kemudian Kita Ada Nah Disini juga ada Terakhir baca Dan baca Al-Quran Kalau kalian baca Al-Quran Mulai dari awal Nanti akan muncul Seperti ini Ya jadi Surah pertama itu Al-Fatihah Surat kedua itu Al-Bakoroh Nanti kalian bisa Klik disini Kalau seandainya Kalian Oh saya mau baca Surat ini Pakai kanan kanan ya Saya baca Al-A Abasa Ya itulah Abasa ya Surat Abasa Abasa itu Kayak Terakhir sih Agak terakhir Kisus 30an Abasa 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 Apa Apa Setahulah Ini aplikasi Kalau misah Nah ini Ketemu surat Abasa 42 ayat Diturunkan di Mekah Kalian bisa klik disini Nah disini Sudah tertera Ada Lafabnya Ada Bacaan Indonesanya Ada Perjemahannya Jadi disini Ya Muhammad Berwajah Masam Berwajah Masam Dan berpaling Jadi kalian juga bisa belajar dari sini Seandainya kalian bisa Aktif membaca Terus Disini juga ada Jus Jus satu Kalau kalian pengen yang Surah disini Kalau yang jus tinggal geser kesini Terus seandainya kalian bisa terakhir Seandainya kalian aktif membaca Jadi Kalian bisa klik disini Lihat sebagai jus atau surah Nah nanti Surat yang paling terakhir kalian baca Nanti muncul disini Jadi seperti itu Surah surat Rat Jadi disini Saya Alhamdulillah Sampai sekarang aktif Jadi Bukannya sombong Yo Rodok sombong Karena ini bisa mendongrak Nilai jual saya Jadi Jadi saya Setiap Selesai subuh dan maghrib Itu baca Sepuluh Ayat Jadi setiap subuh dan maghrib Itu saya baca Sepuluh 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 Mulai dari Alhamdulillah Mulai dari Puasa kemarin Sampai Sekarang Nyampe di Jus 23 Ayat 30 Eh ya 30 Dan ini Karena ini Gak bisa di scroll ke bawah lagi Ini tandanya Kalian akan Berganti Jus Jadi disini Jus 23 Ayat 31 Sampai 31 32 Ini masuk ke Jus 24 Jadi seperti itu Aplikasinya Jadi Kalian yang belum Download Silahkan download Yang belum bisa baca Bisa belajar dari sini Dan Yuh Bisa menambah Amal kalian lah Pokoknya apalagi Ini mau mendekati Bulan Puasa Cara baca Satu aja Oke Kita Cara baca Sedikit Karena kita juga Saya sebenarnya Juga belum Terlalu Lancar Tapi Alhamdulillah Dengan adanya Aplikasi ini Saya mau jadi Sedikit rajin lah Karena disini Juga ada Cara bacanya Penan Baca Oke lah Nanti kalau Jangan hujan saya Karena saya juga Masih belajar Jadi Yuh Gak belajar sih Belajarnya sudah Dari 5 SD Semenjak ada VT Jadi disitu Saya mulai Aktif mengaji Dari kelas 5 Terus Akhirnya Sekarang mulai aktif lagi Ini saya contohin Bismillahirrohmanirrohim Kemudian Sesungguhnya Kamu pada hari kiamat Akan berbantah-bantahan Di hadapan Tuhanmu Itu sebelah Artinya seperti itu Dan pokoknya Itulah Pokoknya kalau Saya yakin Kalau kalian nanti Download aplikasi ini Pasti Ketagihan Dan Berikutnya Pasti Lebih rajin lagi Pokoknya saya doakan Dengan adanya Review aplikasi ini Kalian bisa lebih rajin Apalagi Nanti mendekati Bulan Ramadan Yang sebentar lagi datang Bisa menambah Hamal kalian Oke Sekian Review aplikasi Kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Produk kaget Soalnya Yang kita bahas ini Aplikasinya agak Serius Bukan aplikasi Abel-abel ya Pokoknya ada salah kata Ataupun pembacaan Surat yang tadi Saya minta maaf Karena saya juga Sama-sama belajar Pokoknya Support Channel kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.